Seth, ini udah kayak asrama ya, asrama mau jadi militer Tapi, banyak yang bilang juga nih, kenapa dibotakin disini, masuk sini Halo temen-temen, balik lagi di channel Ini bersama saya Eric ya temen-temen, sudah lama banget kita gak ketemu, saya gak bikin video ya Karena banyak urusan lah ya Oke temen-temen, kali ini saya lagi di Karawang lagi Saya habis meeting nih, agak gelap ya Habis meeting, ini lagi ditemani sama Pak Dwi ya Pak Dwi, halo Halo Nih Pak Dwi ini apa dong? Trainer apa? Trainer praktek di SDDC Praktek itu apa gunanya nih? Apa gunanya? Apa kerjanya nih? Jadi langsung ke lapangan, kayak di unit, terus fasilitas juga Di unit itu berarti mempraktekin gitu ya? Mempraktekin langsung memegang unit, membawa unitnya Oke sekaligus fasilitas, ini kita ada di fasilitas DS, kalau ini untuk khusus DS, benar? Ini khusus untuk DS, juga buat SPSD SPSD itu apa? SPSD itu Seino Basic Safety Driving, jadi buat training untuk driver-driver yang sudah bekerja Oh berarti sudah bekerja, nanti di training lagi, disini tidurnya Betul Biasanya SPSD itu berapa? SPSD ya? SPSD itu 2 hari 2 hari Untuk yang driving school itu 1 minggu 1 minggu full ya, dari minggu ke 2 minggu Iya Oke, ini tempat tidur, tempat tidurnya ada 1, ada 2? Ada 2 2 ya, namanya dormitory 1 Dormitory 1 dan dormitory 2 Oke, disini Nah ini tempat Sampai mau lihat fasilitasnya, yuk Ya, ini fasilitas buat tempat tidur Oke Karena memang belum dirapikan, tapi memang ruangannya besar Oke, ini ruangannya besar banget, ini berapa? 2 kontainer ya? Iya, 2 kontainer 40 feet, jadi kira-kira untuk menampung 40 feet 40 orang tidur disini cukup Oh, berarti 2 ini digabung jadi 80 feet, bener gak? Betul Ini garis-garis ini 1 tempat tidur Ya, untuk garis-garis ini, ini sudah ditempatkan 1 kasur, 1 kasur Jadi disini ada, nanti akan ditempatkan kasurnya Beserta bantalnya juga udah disini disiapin lagi semua Oke, ini kan agak panas sih ini Ada AC berapa nih? AC 1, 2, 3, 4 4 ya, cukup dingin kalau malam ya? Cukup dingin, kalau disini kalau malam dingin Oke, Pak Dwi sendiri tidur di mana akal disini? Kalau saya tidur di rumah Oh, di rumah? Oh, kirain disini? Enggak, tapi kalau pas lagi ada training, saya ada ruangan sendiri untuk istirahat trenernya disitu Oh, disitu ya? Oke, kita lihat-lihat ini Ini dari pelapun ya? Tapi, gak dingin Eh, gak dingin, gak panas Iya, gak panas Oke, ini ada apar ya? Siapa tahu malam-malam ngerokok disini? Atau gak boleh? Gak boleh, disini sama sekali tidak boleh ngerokok, gak boleh makan Oh, disini gak boleh makan juga? Gak boleh makan, gak boleh ngerokok kalau disini di ruang sih Jadi steril Oh, cuma buat tidur? Hanya buat istirahat saja Oke, siap Ini istirahat Ini ada kasurnya sama bantal Kasurnya baru-baru, bantalnya baru-baru Juga kita kalau kasurnya Kalau untuk spray-nya ya Kita cuma sekali pakai Artinya sekali pakai Sekali dipakai, terus kita langsung laundry Jadi gak dipakai lagi, dipakai lagi, gak? Oh, berarti sekali seminggu cuci, seminggu cuci? Enggak, sekali pakai saja, satu siswa satu Jadi, kalau misalnya dia sudah selesai, pendidikannya selesai Ini akan kita bereskan Terus kalau untuk spray-nya kita cuci Berarti seminggu itu dia pakai, seminggu-minggunya dicuci gitu? Iya, segitu kan? Ganti, ganti Oke Dan ini kasurnya ya, kasurnya merek? Inuak Inuak ya, Royal Big Bomb Wah, ini gak ada endorse ya? Iya, gak ada endorse Kasur busa ini nyaman banget ya Saya juga pernah tidur di sini, enak banget Buat bermimpi ya Jadi menunjang Belajar Kalau di sini trainer ada berapa? Di sini trainer ada 6 6 Iya Praktek? Prakteknya baru ada 2 Oh ya Dan masih terbuka loongan ya Masih terbuka lagi loongan untuk trainer Trainer itu ada 2 orang Oh berarti selain sopir juga Trainer ya Kalau kriteria jadi trainer apaan? Kalau kriteria jadi trainer Kalau di sil sendiri juga ada Yang dari driver langsung bisa menjadi trainer Saratnya dia sudah bekerja minimal 2 tahun Tanpa laka dan tanpa case Terus Dia juga minimal pendidikan SMA Terus Paket C berarti masuk ya? Paket C masuk? Paket C masuk Oke Pendidikan minimal SMA Dan terutama mengerti mobil Terutama mengerti tentang unit Oke itu aja sih ya Mungkin buat teman-teman Yang Dari driver sih Dari driver sih Atau dari luar punya basic seperti itu Ngelamar aja di sini Ngelamarnya kemana? Ke Saino Langsung Saino Oke Selain ini Selain tempat tidur Mungkin toilet Atau apapun Oke Biar kita kasih tau toiletnya Sip Oke kita ke Toiletnya Toiletnya Oke Dan ini sangat bersih sekali Ini ada yang bersihin Memang? Memang ada yang bersihin Oke Di sini ada yang bersihin Tapi siswa bersihin wajib Atau enggak? Selama pendidikan Untuk siswa driving school Wajib dijaga Membantu lah Membantu Oke Karena kalau dipegang Cleaning service juga enggak Enggak kuat lah ya Untuk pegang 25 Berarti satu batch itu 25 Barusan? Iya Oke Di sini ada Yang khusus buat mandi Dia pakai shower Pakai shower ya Ini Ya Sournya Oke Terus kalau yang toilet Biasa Oke Toilet jongkok Dan ada urinoir ya Ini Sebernya Enak sih ya Ada udara masuk Sini Dari sini Tapi kalau untuk air Dari mana ini? Kalau air kita langsung Dari PDAM PDAM Tapi kita ditampung dulu Semuanya di toren Di toren sebelah sana Kapasitasnya lebih dari Oh yang hijau itu ya 20 liter Iya Lebih dari 20 liter Tapi dikirim ya Atau gimana? Kalau sekarang sudah pakai PDAM Oh sudah pakai? Berarti enggak usah pakai kirim-kirim Enggak Enggak dikirim lagi sekarang PDAM Oh PDAM sudah masuk ya Berarti Kemarin sih katanya Udah berarti udah clear lah Sama lingkungan ya Sama air ya Ya Siap Masih ada toilet tambahan Oh itu toilet tambahan Ada 2 ya Ada 2-3 ya? Masih ada 4 Oh 4 4 lagi Gila Di sini Datang ke sini Cuma mandi doang Kalau dormitor Satu Eh 2 Kita steril mas Oh ini Sama aja sebenarnya Ya Itu udah kita persiapkan Oh kayak gini ya Ada orang masuk sama sekali Termasuk trainer Termasuk trainer Oh gak boleh Steril Oh iya Ini udah Udah lengkap loh ya Iya Udah ada kasur Udah ada bantalnya Semuanya udah di Saya kayaknya disini juga Tapi gak boleh Kita gak boleh masuk Iya Oh kita gak boleh ya Cuman Ya disini ya Tempat tidur Set ini udah kayak Asrama ya Asrama mau jadi Militer Tapi Banyak yang bilang juga nih Kenapa dibotakin Di sini Masuk sini Sebenarnya sih Buat kestaraan aja sih Oh jadi gak ada yang gondrong Gak ada yang gondrong Biar semuanya sama Bahwa kita masuk di SIL Pertama kali untuk menjadi Siswa DS Semua dengan basic yang sama Gak ada yang dibedah-bedain Gak ada yang harus Deket dengan si A Gak ada yang harus Bawaan si B Semuanya sama Dan dapat pendidikan Dan dapat makan Tempat tidur yang sama Oke Kalau untuk Kualifikasi kan tadi Seperti biasa ya Maksimal itu 45 ya Bener Maksimal 45 tahun SIM nya B1 umum Atau B2 polos Usia SIM minimal 6 bulan Oh 6 bulan sekarang 6 bulan Kayak gitu Usia SIM nya minimal 6 bulan Kalau B1 polos kan banyak nih Yang mau masuk Itu masih gimana Kalau B1 polos Belum bisa ya Cuman kita ada unit CDD Paling kita alokasikan Untuk buat Langsung reguler Ke unit CDD Tapi bisa Bisa masuk Biasa teman Oh bisa ya Tidak bisa masuk Ke driving school Oke Siap 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 Terima kasih telah menonton Tidak bisa ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton